Sepeda motor inilah yang digunakan korban Pemi 17 tahun dan ibunya Marlena 50 tahun yang mengalami kecelakaan dengan bus antar kota antar provinsi Senin Subuh. Kecelakaan tersebut menyebabkan Marlena meninggal dunia. Sedangkan Pemi yang mengendarai sepeda motor mengalami luka berat dan dirujuk ke rumah sakit. Kanitlah kasat lantas poras Bengkulu Tengah, Ibda Hariono menjelaskan ada dugaan supir bus yang diketahui bernama Kamal 60 tahun itu mengendarai dalam keadaan mengantuk, sehingga bus masuk ke lajur kanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Bahkan sepeda motor sempat terseret beberapa meter. Korban yaitu satu luka berat sebagai pengendara yaitu anaknya atas sama Pemi, pelajar dan untuk penumpangnya, ibu kandungnya meninggal dunia di tempat. Untuk Pemi-nya sekarang ini di rumah sakit Begulu Tengah, namun dirujuk ke rumah sakit Begulu. Kedua kendaraan saat ini diamankan ke Pores Bengkulu Tengah. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi. Sedangkan sopir bus hingga Senin siang masih belum menyerahkan diri ke polisi. Hari Sutrian, Sair BTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.